Terus jadi kerjaan malam ini apa aktivitasnya nih tadi ya kalau untuk ikut secara ikut jadi apa angkat pipa lagi terigawian mengangkat pipa pakai alat laku kena kuat manggat berarti pakai apa dari alat keren kok keren nah bawa Pak Amir operatornya Pak Amir atau nabadi bukan ada Pak Rahmat lagi juga ini bukan ngangkat pipa keren yang ngangkat kayak itu juru ikat Oh juru ikat nabadi laki-laki ikat kah jemiket leheri kembil kawari jerinting lekeran jitu apa ngalihnya Oke jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Jerman T2 guys ini saya juga merecek panel dengan kapasitas 380 ya mari kita lihat yang ini rst R dengan kapasitas 200 volt dan S kapasitas 110 volt dan T kapasitas sama aja 110 volt juga dan juga kalau misalnya mau bekerja ada di dalam panel ini harus menggunakan sarut tangan ya guys biar aman bekerja guys karena bahaya kalau sembarangan nanti bisa tersedrum guys Oke berarti eh eh Maaf Mas Olil untuk panel tersebut ini panelnya kapasitasnya kapasitas 380 atau 220 380 380 ya oke oke berarti untuk pengecekan dan malam ini berarti untuk persiapan besok hari ya untuk dipakai untuk teman-teman publikasi sini Pak untuk memakai jurindah internal dan jurindah macam-macam jurindah patin lima indah tujuin Pak Oh gitu ya terus eh di panelnya sendiri itu tertulis dengan apa itu take full tersebut ya berarti tidak boleh memakai tidak boleh memakai sebarang pakai sarung tangan ya karena bahaya Pak oke 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 berarti ini khusus panel dipakai untuk pabrikasi ya banyak Pak pabrikasi disini dan sebelah juga Pak Oh gitu oke terus untuk aktivitas malam ini apa aja untuk aktivitas malam ini ada ada belakang tim painting dan ada lifting pengangkatan untuk barang-barang peciko B dan di sebelah sana ada NDT mistri mari kita lihat pekerjaan di lifting oke oke di sini saya di belakang saya ada pekerjaan lifting untuk barang peciko B jadi mereka mengangkat pipa-pipa dan disusun untuk pekerjaan peciko B nanti ya guys pekerjaan peciko B nanti saya dengar-dengar mungkin pekerjaannya akan mulai pada bulan 9 kalau tidak 10 guys jadi ini sudah persiapan dari sekarang untuk di susun rapi dulu buat di pekerjaan nanti guys oke berarti poholil berarti malam ini aktivitas lifting adalah pengangkatan pipa persiapan pabrikasi untuk proyek bekapai bekapai B ya ya Pak Oh sorry bukan bekapai B untuk peciko pak peciko ya ya peciko B oke oke berarti teman-teman lifting yang ada di sana itu itu lagi pengangkatan eh pipa ya ya Pak oke di teman-teman teman-teman di belakang saya ini teman-teman riger mengangkat pipa-pipa untuk proyek peciko B Pak Oke terus untuk di lokasi ini berarti di lokasi penting untuk blasting Pak di malam ini juga pekerjaan blasting ya belasinya di sebelah sini dan di depan saya sana ada pekerjaan blasting untuk pengecetan rem dan pipa-pipa ini Pak oke oke berarti ini tempatnya ya untuk berasing penting ya Oke teman-teman jadi untuk pekerjaan blasting penting seperti ini ya jadi material yang belum di blasting dimasukkan ke workshop blasting nanti akan rencana akan di blasting biasanya sih blastingnya malam ya karena kita lihat juga dengan kondisi angin kalau anginnya kedahat itu membahayakan masyarakat ya makanya kita menunggu angin yang dari darat ke laut jadi seperti ini ya pekerjaan blasting penting malam ya jadi bagaimana apa oleh aktivitasnya apa aja lagi dan ada juga aktivitasnya di sebelah sana di duplek ada NDT serai tapi kita tidak bisa berdekat kesana karena tidak boleh ada juga ya guys Oh gitu radiasinya Pak nah oke 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 berarti eh pengecekan malam ini ke kemana lagi kita Mari kita ke Oke guys selamat malam di sini saya lagi ada di warehouse sini ada pekerjaan tiga trapo dan sebelah sana ada lima in guys dipersiapkan untuk pengiriman barang besok ini juga ada barang-barang dan material yang akan rencana dikirim ke lokasi bekapai tiga ya Project ya oke berarti pengirimannya lewat darat ke laut ya ya Pak oke berarti besok ah rencana akan dikirim besok berarti malam ini persiapan ya berarti barang ini akan dinaikkan ke mobil ya atau trak ya seperti itu ya dikirim ke jeti selalu ke kapal wb Oh gitu biasanya kalau boleh tahu lembur sampai jam berapa nih lembur sampai jam 10 Pak Oh gitu ya terus ini kan warehouse sekarang nih penempatannya berarti banyak sekali barang-barang project ya saya biasanya gitu ya project jadi barang-barang apa aja sih yang ada di warehouse ini yang banyak Pak ada pengembing barang-barang proyek dan lain-lain juga Pak ada sana juga kita bisa lihat ada subbing-cubing sudah siap dikirim juga Oh yang mana Pak boleh kita lihat Pak Oh seperti ini ya ini mungkin dikasih 50 persen kapal saya Pak begitu kapan rencananya akan dikirim ini dikirim saya belum tahu ya mungkin sebentar lagi akan kirim ke laut untuk persiapan project Oke Oh berarti ini berarti khusus untuk material bekapai pasetiga ya project bekapai pasetiga ya project bekapai pasetiga subbing jadi tidak di rakit untuk dikerjakan mungkin belum selesai guys masih 70% ini nanti akan diselesaikan oleh teman-teman instrumen subbing oke gitu sampai di sini saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe channel ini di firman Oke terima kasih Pak Holil semoga bisa bermanfaat ya kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang cara pengiriman barang terus mengenai nama barang nama-nama barang ya seperti itu ya Oke kalau begitu saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati